Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama aku Bukut, dan welcome back to Rumput. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk kalian share ke sosial media yang kalian punya. Oke, jadi malam ini aku mau ngebahas nih, seperti biasa ya, kalau ada aku pasti aku akan membahas tentang kisah-kisah misis atau kisah-kisah horror. Dan malam ini aku akan membahas tentang mitos, kisah, sosok hantu dari Amerika Serikat nih yang cukup terkenal guys. Dan tepatnya ada di Venezuela. Oke, udah cukup segitu aja ya bahasa-bahasinya, daripada makin banyak omong lagi aku nih, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Kalau kita ngebahas tentang hantu yang ada di Asia nih, pasti kalian udah gak asing lagi ya, apalagi kalau misalkan di Indonesia ya, pasti ada kuntilanak, poceca, masih banyak lagi nih. Tapi kalau misalkan kita bahas hantu yang ada di Amerika Serikat, khususnya yang berada di Venezuela, pasti kalian gak bakal tau nih, aku bakalan bahas tentang hantu siapa. Ternyata di Venezuela ini ada sosok hantu nih guys yang cukup terkenal, yang katanya dia ini mengincar para pria-pria yang mata keranjak. Dan hantu itu diberi nama Hantu Lasayona. Kisah Hantu Lasayona ini merupakan sebuah urban legend nih guys, yang asalnya dari Venezuela, tuh kan sebelumnya aku udah bahas ya. Dan si Lasayona ini dijuluki sebagai Hantu Pembantai Pria-Pria Hidung Belak. Karena hantu ini dikisahkan muncul untuk menggoda para pria-pria yang memiliki hubungan cinta di luar pernikahan mereka, lalu si hantu itu menghabisinya guys. Jadi kayak cowok-cowok yang suka selingkuh nih, udah deh sama si hantu Lasayona ini dihabisin nih. Coba ada di sini, agak ada yang selingkuh, banyak tuh sekarang-sekarang lagi banyak nih kasus-kasus perselingkuhan nih. Kemarin pilot, kemarinnya lagi, sampai lagi, banyak deh. Nggak usah di bahas, oke lanjut ya. Nama Sayona ini diambil dari kain yang dipakai dari sang hantu tersebut guys. Model gaunnya ini kayak gaunnya tuh putih, terus panjang tuh kayak gaun-gaun yang dipakai di abad-abad pertengahan gitu lah. Udah kebayang kan kayak gimana gaunnya? Kalau nggak kebayang, terlalu gambarin deh kayak gimana, masih ada. Oke lanjut ya. Kisah urban legend Lasayona ini ternyata dimulai dari abad ke-19 nih guys. Dimulai dari sebuah desa yang dihuni oleh seorang wanita petani. Yang katanya wanita petani ini tuh cantik banget di desa tersebut. Dan wanita tersebut bernama Kasilda. Ternyata kecantikan Kasilda ini menjadi dambaan para pria-pria yang ada di desa tersebut. Sebagai wanita yang sangat-sangat cantik, hidup Kasilda itu pun bisa dikatakan sangat-sangat bahagia nih guys. Kenapa coba? Dia ini memiliki seorang suami, dia udah punya suami nih. Dan suami itu bisa dikatakan sangat hebat nih guys. Terus dia juga dikaruniai seorang laki-laki. Seorang laki-laki, seorang bayi laki-laki yang sangat tampang. Nah si Kasilda nih, biasanya nih dia mandi guys. Dan berenang di sebuah sungai yang tepatnya di sebuah hutan. Dekat tempat tinggalnya tanpa mengenakan sehelai pakaian yang ada di badannya. Begitu dah. Kalau di sini, di inti pemunjakan taruk. Oke lanjut ya. Nah jadi guys, di suatu hari ada nih seorang warga di desa tersebut. Diam-diam ternyata suka sama Kasilda. Dan warga ini nih, orang ini nih. Dia sering banget nih ngikutin si Kasilda. Mau kemana begini tuh, dia ikutin. Tapi diem-diem guys. Mata-mata lah gitu. Dan ternyata orang ini nih, suka ngikutin Kasilda lagi mandi di sungai guys. Jadi pas dia lagi gak pake baju sehelai pun di badannya. Itu diintipin tuh sama tuh orang. Dan pada suatu saat, tiba-tiba orang tersebutnya kepergok nih sama si Kasilda. Tapi orang ini nih, malah ngelak. Dia gak ngintipin si Kasilda bilangnya. Terus dia malah ngeberi. Dia malah ngasih informasi palsu kepada Kasilda. Bahwa suaminya ini telah berselingkuh. Berselingkuh nih kenapa bibirnya blebet-lebet mulu nih. Dia bilang kalau suaminya ini nih, telah berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Dan mendengar kabar tersebut, si Kasilda ini langsung deh tuh guys. Pergi ke rumah buat ngecek tuh. Apakah benar kalau misalkan suaminya ini selingkuh sama ibu kandungnya. Tapi yang dia dapetin pas pulang ke rumah tuh. Si Kasilda ngeliat suaminya itu lagi bobo guys sama anaknya. Nah, tapi karena udah kebakar api cemburu gitu ya. Udah dihasut deh tuh sama tuh laki-laki yang tadi. Si Kasilda ini langsung membakar rumahnya tersebut. Sama isi-isinya termasuk suami dan anaknya. Dan menyadari ada kebakaran, penduduk desa yang ada di situ beramai-ramai menghampiri rumahnya si Kasilda. Dan berusaha untuk memadamkan api diiringi suara jeritan suami dan anaknya Kasilda yang masih berada di dalam rumah guys. Coba bayangin, dia ngebakar hidup-hidup di situ suami sama anaknya. Karena api cemburu, jadi dia ngebakar rumah sekaligus suami dan anaknya yang gak tau apa-apa. Dan ternyata guys setelah si Kasilda ini ngebakar anak dan suaminya hidup-hidup, Kasilda langsung ngedatengin rumah ibu kandungnya. Pas tiba-tiba di sana, dia mendapati ibunya ini sedang berada di teras rumahnya. Dan Kasilda langsung menyerang ibunya dengan sebuah parang. Dia juga menikam perut perempuan yang melahirkannya dengan sebuah pisau hingga perempuan tersebut kehilangan nyawanya. Sebelum kematiannya, si ibu Kasilda ini mengutuk si Kasilda dengan mengatakan bahwa setelah ajalnya tiba, dia harus membalaskan dendam semua wanita dengan menghabisi suami mereka yang tidak setia. Ternyata kutukan sang ibu itu lantas membuat Kasilda ini bergentayangan guys. Dan saat itulah dia dijuluki sebagai Hantu Lasayona alias Sang Algojo dari Venezuela. Hantu Lasayona ini sering banget nih guys diceritain dia suka banget nyamar sebagai wanita cantik. Terus dia ngerayu deh tuh pria-pria hidung belang yang suka selingkuh sampai pria ini kegoda. Nah setelah pria hidung belang ini kegoda, dia ini lantas berubah menjadi wujud aslinya. Lalu seketika dia ini mencabik-cabik dan menghabisi pria hidung belang tersebut. Dan kabarnya Lasayona ini gak cuma menghabisi dengan mencabik-cabik aja guys. Hantu ini akan memutilasi banyak pria di Venezuela yang suka selingkuh. Itu korban. Dan ternyata ada versi lainnya juga nih dari kisah Hantu Lasayona ini. Jadi Hantu Lasayona ini katanya sering banget nih guys. Muncul di hadapan pria-pria yang bekerja di dalam hutan. Dia ini akan memanipulasi korbannya dengan menampilkan diri sebagai wanita yang sangat-sangat cantik. Atau orang yang dicintainya nih guys. Dicintai sama si pria tersebut. Dan kemudian Hantu Lasayona ini akan menggoda gitu. Pria tersebut terus ada caranya nih guys ternyata. Dia ini mempunyai trik menggoda laki-laki yang dia pengen godain itu tuh. Dengan cara minta rokok. Kayak ngegodain kayak begitu. Nah terus kalau udah kegoda dia tuh bakalan ngubah dirinya itu jadi wujud aslinya. Mau tau nih wujud aslinya apa? Dia akan merubah wujudnya menjadi sosok pengkorak atau mayat yang sudah menggusu. Lalu Hantu Lasayona ini akan menghabisi pria tersebut. Dan kadang dia itu bakal menghabisinya tuh dengan cara yang sangat-sangat kejam guys. Setelah itu Hantu Lasayona akan meninggalkan tubuh korbannya untuk ditemukan oleh orang lain nih guys. Jadi udah didiemin gitu aja. Kadang sampai tubuh korbannya itu ngusuk, ngusuk ya. Karena gak ditemuin gitu. Karena dalam versi yang satunya lagi dia itu ngegoda orang-orang atau pria-pria yang kerjanya kan di hutan ya. Jadi gak semua warga bisa masuk ke hutan itu atau ngecek-ngecek hutan itu ada apa-ada apa. Jadi ya korbannya itu bakalan ngebusuk di hutan tersebut. Oke itu dia guys kisah mengerikan tentang Hantu Lasayona. Gimana menurut kalian? Kalian percaya gak tentang kisah mitos si Hantu Lasayona ini? Kalau misalkan emang percaya coba komen di bawah. Kalau misalkan buat kalian nih para wanita-wanita yang diselingkuhin sama para laki. Coba deh undang tuh hantu Lasayona kesini. Kalian aja bikin kapok tuh para laki-laki hidung belah yang ada disini. Serem juga ya kalau misalkan kita ngebayangin hantu itu ada disini. Jangan ampe deh. Kasian para laki-laki yang disini kan. Oke segitu aja guys. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Makasih juga yang baru datang nih. Terus belum subscribe coba dong di like, di komen, di subscribe. Terus jangan lupa di share ke social media yang kalian punya. Jangan lupa. Kalau misalkan ada temennya di samping kiri-kanan tuh dikasih tau. Nih aku lagi nonton rumput nih. Tolong dong bantu tuh subscribe nih. Bagus nih channelnya nih. Maksudnya banyak loh. Ada satu dua tiga. Ada tiga. Oke segitu aja guys. Aku Puput pamit sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.